Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel youtube berbagi ilmu Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Ataupun berbagi tips bagaimana cara menampilkan teks bundaris Ataupun garis tepi di microsoft word 2010 Tentunya ini sudah tidak asing lagi Karena sudah banyak kreator yang lain yang membuat tutorial seperti ini Parangkali ini tutorial berguna bagi pemula khususnya ya Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih jauh Silahkan di klik tombol subscribe nya Kemudian aktifkan tombol notifikasinya Baiklah langsung saja ke tutorialnya Langkah yang pertama silahkan dibuka microsoft word 2010 nya Entah itu di desktop, di taskbar, ataupun di star menu ya Kebetulan disini saya menyimpannya di star menu Ini microsoft word 2010 nya Silahkan di klik Silahkan di ikuti ya Saya akan memperlambatnya Oke Nah kebetulan disini teks bundarisnya Ataupun garis tepinya belum terlihat Ataupun belum nampak Baik itu bagian margin atas Kemudian bawah, kanan, dan kiri Lalu bagaimana caranya Sebetulnya mudah sekali Namun ini perlu Pembelajaran yang lebih lanjut Khusus bagi pemula ya Langkah yang pertama silahkan dibuka File Ini menu file Diklik kiri Silahkan Lalu kita arahkan pointernya ke menu option Nah ini ya Yang bagian menu option Kemudian di klik ok Atau di klik Lalu langkah yang selanjutnya Silahkan cari menu advance Advance yang ini Kemudian kita klik Lalu kita arahkan pointernya ke sini Nah kemudian disini kita cari Kata yang bernama show text bundaris ya Di pilihan ini semuanya Kita geser ke bawah pointernya Silahkan Disini boleh Dari sini Ataupun Digeser-geser boleh Itu boleh ya Sama-sama saja Oke kita ulangi Kita geser ke bawah Cari yang bertuliskan show text bundaris Nah disini show text bundaris sudah ada Kita centang saja yang bagian kotaknya Dicentang Kemudian setelah itu Klik ok Dan alhamdulillah Disini text bundarisnya sudah nampak ya Dan perlu diingat Fungsi daripada text bundaris Ataupun garis tepi adalah Untuk mengukur Daripada sebuah kata Di microsoft word Baik itu ukuran kiri Ataupun kanan Atas dan bawah Supaya ada Keseimbangan ya Kita tahu Apakah ini sudah rata Atau belum Antara Sisi kiri Ataupun sisi kanan ya Itu fungsinya Salah satunya ya Dan bagi para mahasiswa Ataupun pelajar yang lainnya Yang baru menemukan video ini Silahkan Dipelajari Silahkan Dipraktekan Cara ini Barangkali Cara menampilkan Text bundaris Ataupun garis tepi Bermanfaat Kemudian untuk para senior Saya mohon maaf Ya bukan saya menggurui Tetapi ini Sebagai bahan Pembelajaran Khusus bagi pemula Kalau untuk senior Saya percaya Dan sebelum ditutup Saya ucapkan terima kasih Yang sudah menonton video ini Yang sudah subscribe video ini Yang sudah aktifkan Tombol notifikasinya video ini Semoga berkah Berkah dan berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!